Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun, belum datang juga. Roti? 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 Oh, ini benar-benar aneh. Roti Tom seharusnya sudah datang. Kenapa belum datang juga? Peggy. Mungkin sesuatu terjadi pada Tom. Ya, mesin Tom bermasalah. Jadi kami memeriksanya. Oh, syukurlah. Jadi Tom tidak apa-apa kan? Ya, dia tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Jenny yang membuat roti, bukannya Tom. Wow, syukurlah. Trailer sudah lapar. Kita tidak bisa membuat mereka menunggu lebih lama. Teman-teman, mengapa kita tidak mengirimkan rotinya? Kay, siap. Ayo pergi. Apakah para trailer menyukainya? Aku tidak yakin dengan rasanya. Jangan khawatir. Semua orang akan suka karena roti ini sangat enak. Oh, ya ampun. Tak, ada apa? Tidak enak ya? Tak, ada apa? Tunggu. Roti ini sangat... Apa? Enak. Sudah, kamu membuat Maxi takut. Oh, aku lega sekali. Aku harap trailer di Sunnyland juga menyukainya. Nanti kami akan beritahu kalau mereka suka rotimu. Benarkah? Terima kasih. Aku sangat ingin tahu. Baiklah, kami akan memberitahumu. Mereka sangat menyukai rotimu. Ya. Sepertinya mereka tidak suka. Maaf. Becky. Nak, kau bilang tadi rotinya sangat enak. Ya, sebenarnya. Jujur saja. Aku tidak bisa memakannya. Rasanya tidak enak. Tidak mungkin. Bagaimana dengan kalian? Rotinya enak, kan? Ya, benar. Ya, benar. Ya, enak. Mereka juga tidak memakannya. Maaf, ya. Maaf, ya. Doug, mengapa kau tidak memberitahu kami? Aku tidak ingin mengecewakan, Jane. Kau juga pasti begitu. Aku tidak bisa mengatakannya sebenarnya. Aku tidak bisa. Tapi Maxi sudah janji. Teman-teman, ayolah. Kenapa lama sekali? Jane sudah menunggu kalian. Dia sangat bersemangat. Jika Rayler menyukai rotinya, dia akan membuat rotinya lagi. Ah, lagi. Ya, dia sangat bersemangat. Jadi cepat beritahu kalau Rayler sangat menyukai rotinya. Kita harus memberitahunya. Tapi siapa yang harus memberitahu? Siapa? Oh, ini aneh. Mereka belum datang. Ya, belum. Aku sangat ingin tahu apa pendapat Rayler mengenai rotiku. Aku juga, Jane. Victor, bisakah kau memberitahunya? Ya. Karena kau berani. Iya. Maxi, cepat beritahu dia. Dia tidak akan marah karena kau itu imut. Tidak. Maxi tidak akan lakukannya. Maxi, ayolah. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Maxi tidak bisa. Mengapa tidak kita undi saja daripada buang-buang waktu, ya kan? Ah, diundi? Iya. Jika kau kalah, kau yang memberitahu Jane. Oh. Ya. Baiklah. Batu gunting-gunting kertas. Batu gunting-gunting kertas. Kita selalu sama. Siapapun yang mengambil cabang terpanjang, maka dia yang akan kalah. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Ya, semuanya pendek, ya. Oh, tidak. Tidak ada yang menang lagi. Teman-teman, ayo jawab aku. Kenapa lama sekali? Jadi kau belum bisa menghubungi mereka? Belum. Jane menunggu mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Oh, semoga tidak terjadi apa-apa. Aku menemukan Kay, Alf, Maxi, dan Victor. Apa? Di mana mereka? Kay, jika menaranya runtuh kau yang kalah. Kay, selalu siap. Ato! Hah? Tidak, jangan. Ayolah. Oh-oh. Haha. Ya. Aku pikir akan... Bacu! Hati-hati. Oh, tidak. Tidak! Tidak! Hooray! Menaranya runtuh. Jadi Kay yang akan memberitahu Jane. Tidak, aku tidak bisa. Adakah yang bisa melakukannya untukku? Ayolah! Apa yang kalian lakukan di situ? Oh-oh. Jane sudah menunggu kalian, dan kalian di sini malah bermain-main. Jeannie, kami tidak bermain. Kami di sini karena kami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jeannie, roti Jane sangat tidak enak. Eh, apa? Aku kalah, jadi aku harus memberitahunya. Tapi, Jeannie, tolong. Bisakah kau melakukannya untukku? Tolong ya? Tolong! Baiklah, aku akan beritahu dia tanpa menyakiti hatinya. Tenang saja. Jen, rotimu tidak terlalu enak. Jeannie? Tidak enak. Jen, Maxim minta maaf. Jadi, tidak enak, ya? Jen, apakah kau baik-baik saja? Tentu saja. Ku harap roti buatanku itu enak. Tapi, jika tidak, ya sudah. Aku akan belajar membuat roti dari Tom. Aku sangat khawatir kalau kau akan kecewa, Jen. Tuh, kan? Lebih baik bicara jujur. Benar, kan? Benar. Jeannie, kau luar biasa. Tidak, Jen lah yang luar biasa, ya kan? Karena dia akan belajar membuat roti lagi. Itu benar. Jen lah yang terbaik.